Intro Banyak alasan mengapa orang tua menginginkan anak dengan jenis kelamin tertentu. Mulai dari preferensi masing-masing, sosial budaya, masalah finansial, hingga masalah kesehatan seperti kelainan genetik pada orang tuanya. Teknologi kedokteran yang semakin canggih dari waktu ke waktu telah memungkinkan banyak pasangan untuk merencanakan jenis kelamin-jenin mereka. Ada dua cara yang dapat dilakukan untuk menentukan jenis kelamin, yaitu cara natural dan cara medis. Cara natural bisa dilakukan dengan mengatur makanan, posisi berhubungan, dan perhitungan masa subur. Sedangkan cara medis bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu inseminasi buatan dan bayi tabung. Metode ini sebenarnya merupakan program untuk pasangan yang memiliki masalah kesuburan. Namun teknologi baru bisa menentukan jenis kelamin yang diinginkan dengan pemilihan gen laki-laki atau perempuan. Kita kembali dalam acara Ayo, Sehat! Doutor Ari, terkait mengenai bayi tabung, tentu banyak harapan dari masyarakat, dan tentu masyarakat perlu tahu seberapa besar keberhasilan dari proses bayi tabung ini. Ya, jadi emang proses bayi tabung sendiri sebenarnya sangat tergantung dari kondisi si ibu dan si bapak tadi ya. Jadi dengan pertanyaan yang tadi juga, kalau menanyakan biaya, kalau emang misalnya dengan kondisi yang tidak terlalu banyak penyulitnya, otomatis biayanya tidak terlalu besar. Mungkin sekitar 40-50 juta tadi ya, tapi kalau begitu dia banyak penyulitnya, otomatis biayanya akan membengkak. Dan bayi tabung itu sendiri sebenarnya juga ada angka keberhasilannya. Itu paling sekarang rata-rata paling 40% angka keberhasilannya. Seperti tadi ibu ini cerita juga kan, pas yang pertama, angka kedua dia gagal. Jadi, apa-apa masyarakat juga harus tahu bahwa itu tidak selalu pasti berhasil. Dan mungkin dokter Rama bisa nambahin ya, bisa lebih tinggi kalau dengan teknik tertentu ya. Jadi ada teknik yang namanya ICSI, jadi spermanya itu setelah diambil, kemudian kita suntikan langsung ke sel telurnya. Jadi dengan proses seperti itu, jadi kita tidak mengandalkan ekor sperma untuk masuk ke dalam sel telurnya, sehingga angka keberhasilannya itu bisa mencapai 70%. Oke. Nah, dok, pasti banyak nih laki-laki. Halo. Halo, selamat siang, dok. Ya, selamat siang. Ya, halo, selamat siang. Ya, dengan Iwan, Jakarta. Ya, silahkan Pak Iwan, pertanyaannya, Pak. Ya, ini mohon maaf nih ya. Jadi saya pernah periksa, katanya sperma saya itu, kata dokternya, kurang lingkah gitu, dok. Terus, ya, cenderung malas, bergerak lah, seperti itu. Ya. Nah, apakah bisa diobati yang seperti itu dan untuk ikut program bayi tabung, apakah kemungkinkan, dok? Begitu saja, terima kasih, dok. Oke, baik, Pak. Terima kasih. Nah, ini dok, jadi apakah pria yang spermanya tidak berkualitas itu mesti bayi tabung? Atau gimana, nih? Ya, tersebutnya tidak selalu juga gitu. Jadi pada pengalaman klinisnya, selama sebetulnya masih ada sperma yang baik, ya, dia masih bisa membuahi dan bisa membuat istrinya hamil. Asal berbuat, ya. Kalau nggak berbuat, ya. Asal berbuat, gitu, ya. Nah, itu bisa selama masih ada. Misalnya gini, ah, jumlahnya kan sedikit. Kalau kopasus, dia kan kualitasnya utama, bagus, gitu kan. Dia bisa aja, dia bisa buat hamil. Nah, tapi juga kita mesti lihat, kalau misalnya dalam jangka waktu sekian tahun, misalnya udah dicoba dengan cara alami nggak bisa, dan emang ada penyidit-penyidit yang lain, seperti saya bilang di depan, setelah 35 tahun kualitas sperma sama sperma juga turun, itu mungkin harus kita langsung pikirkan untuk bayi tabung. Jadi bayi tabung bisa menjadi solusi terakhir, ya? Ya, tapi bukan berarti misalnya dengan kondisi yang tadi saya bilang nggak bisa juga, banyak pasien saya juga gitu. Baru saya merencanakan misalnya untuk inseminasi, udah hamil duluan. Jadi bisa aja begitu. Udah maju selangka lagi depan, ya. Jadi dengan teknik, ancaman inseminasi hamil. Baik, terakhir. Mas Nanti, ada pesan nggak untuk pasangan-pasangan yang ingin juga mencoba mungkin? Silakan. Oh, iya, untuk yang mau memulai program bayi tabung, kalau pesan saya sih sebelum memulai program, itu lebih baik dipersiapkan dulu badannya, gitu loh. Maksudnya, gaya hidupnya juga sehat, badannya, makanan juga, olahraga, terus yang paling penting tuh pikiran juga nggak boleh stres, gitu ya. Dan dana juga yang pasti, ya. Karena kalau semakin stres, malah diberpengaruh juga hidup, ya? ROT itu saya yang program, itu pas lagi, selama program itu saya nggak mau ditelepon sama orang. Karena pasti ditanya, gimana-gimana ya, tambah stres, kan? Jadi ya, jadi harus relax, gitu. Jadi harus relax. Karena penjualan otak-otak-otak itu di otak, sebetulnya. Kalau kita stres tuh, aliran darah segala macam itu jadi nggak bagus. Menjaga kualitas otak juga, kalau gitu ya. Dan suaminya juga jangan ngajak berantem. Itu penting, kalau orang-orang di rumah, ya. Itu banyak pertanyaan, masih di laman Facebook kita. Coba kita lihat pertanyaan berikut ini. Halo dok, saya Nesha. Saya mau tanya, saya kan sedang menjalani program kehamilan. Nah, saya itu ingin punya anak laki-laki. Bener nggak sih, kalau ingin punya anak laki-laki harus banyak makan daging? Kalau secara medis, bagaimana dok caranya agar saya bisa punya bayi laki-laki? Terima kasih. Berikut ini, terasa sama dengan pertanyaan yang ada di Facebook tadi. Tentu kita coba lihat, apakah ada mitos mengenai makanan-makanan tersebut yang mempengaruhi adanya laki-laki atau perempuan? Yuk, kita lihat. Ayo. Oke, semuanya. Terima kasih banyak, Ibu Santi ya. Selamat tinggal. Literatur bilang begitu ya. Tapi sebenarnya, angka keberhasilan tidak terlalu besar. Bahkan yang dibilang bukan hanya daging, kalori yang tinggi, karbohidrat yang tinggi itu anak laki-laki. Orang yang ngurangin makan, menjelang dia melakukan masa konsepsinya dia, itu juga anak perempuan. Tapi itu ternyata, angka keberhasilan tidak terlalu besar. Bisa dibilang hampir sama kayak 50-50 lah. Tapi kemungkinan itu ada dok ya? Ah, secara penelitian yang real gitu itu nggak ada. Emang sebenarnya, kenapa orang berpikiran begini, itu adalah kalau sperma itu kan kalau dia laki-laki dia adalah yang Y. Kalau yang perempuan itu yang X gitu ya. Nah, kalau sperma yang Y itu dia dalam kondisi yang basah. Yang X itu, itu kondisi yang asam. Jadi dengan diharapan dia makan misalnya daging apa sekalian itu, kondisi daripada vagina itu akan sesuai dengan apa dengan keinginannya dia. Kalau daging jadi jadi asam, jadi dia cowok misalnya gitu. Jadi artinya, yang penting mengkonsumsi makanan yang seimbang dan sehat ya, untuk supaya jadinya tumbuh dengan baik. Nah, bingung ya. Kalau makanan daging, misalnya saya makan daging Belando pakai cabai, nah susah kan jadinya hasilnya. Jadinya gimana, kembar jadinya keluruhnya. Sebenarnya sih kalau dari angka penentuan gender dari makanan ini, tidak signifikan. Jadi kalau dari medisi, kita bilangnya bisa diabaikan lah hasilnya. Tapi baik tabung sendiri, ini bisa membantu untuk menentukan jirislamin, dok ya? Betul, seperti itu. Betul. Ada beberapa metode yang paling akurat itu adalah PGS. Jadi kromosom janin itu kita uji di lab, kemudian kita lihat, oh ini pasti X, Y, ini X, X. Angka keberhasilannya, angka ketepatannya 99%. Nah, bagi mereka yang tidak melakukan bayi tabung, apakah bisa menentukan jenislamin? Ada metode juga lah ya, kayak misalnya swim down, swim up, itu tapi angka keberhasilannya hanya sampai 70%. Jadi tidak seakurat PGS tadi, yang dilakukan di bayi tabung gitu. Oke, dokter Ari mungkin ada tambahan? Nah, jadi seperti tadi dokter Rama bilang bahwa yang swim up, swim bukan berenang ya, itu ya. Jadi cara pemisahan sperma antara yang sperma yang X sama yang Y, yang tekniknya itu. Jadi kalau kita bisa mau sperma yang X, misalnya kita mau anak perumpan, kita ambil aja yang X. Kalau kita mau laki-laki, kita ambil aja yang Y. Nah, itu dimasukin dengan cara inseminasi. Jadi yang kalau kita mau cowok, ya kita masukin aja yang Y-nya. Nah, itu juga bisa membantu. Itu angka keberhasilannya hanya 70%. Dan ada lagi dok nih, anggapan di masyarakat ya, kalau ingin mendapatkan anak laki-laki, maka lakukan hubungan seksual menjelang ovulasi. Tapi kalau ingin mendapatkan anak perempuan, lakukan 2-4 hari sebelum masa ovulasi. Nah, ini bener gak dok? Itu betul, betul. Jadi emang karena morfologi jadi bentuk dan sifat daripada sperma itu tadi. Jadi, sperma laki-laki itu kan bentuknya kecil dan geraknya cepat, tapi masa hidupnya gak lama. Dan dia tidak sekuat yang sperma yang X. Jadi kalau mendekati masa ovulasi, masa subur si perempuan melepasnya satu itu, maka otomatis yang akan sampai duluan adalah sperma yang laki-laki yang Y. Jadi bisa begitu. Tapi kan tak susah kan kita nentuin, apa sih masa subur gitu kan? Pas lagi subur, bapaknya gak ada. Betul juga. Ya, oke. Terima kasih dokter sudah bersama kami, dokter Arief sudah bersama kami ya. Karena setelah ini, kita akan membahas bagaimana caranya untuk mencegah atau bagaimana caranya kita mencegah seorang ibu yang hamil yang punya masalah dengan kaki yang bengkak. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam acara... Ayu Sehat! Nah, pemirsa masuk di segmen Cara Sehat dan kali ini kita akan membahas tips untuk ibu hamil yang kakinya bengkak. Bagaimana cara mengatasinya? Dan ini sudah ada Mbak Egi. Ya, Mbak Egi hamil bulan ke berapa? Ke delapan. Ke delapan. Maret, tarari. Ini dok. Sebenarnya kalau emang biasanya bengkak itu adalah karena posisi ibunya yang misalnya dia berdiri terlalu lama atau duduk terlalu lama. Ya, jadi hindarinlah duduk terlalu lama. Kalau ibu hamil pagi sudah besar seperti ini, dia 2-3 jam dia harus bangun di jalan supaya aliran darahnya lancar. Jadi itu tidak numpuk kairan di kakinya, nggak bengkak. Terus harus pakai kaos kaki, sepatu yang nyaman buat dia. Duduk juga jangan gantung, baiknya bisa kasih kayak dingkli gitu supaya dia kakinya nggak gantung. Pakai sanggahan, Pak Egi. Pakai sanggahan. Dan sebaiknya ini nggak boleh pakai kelana jeans yang ketat begini ya, karena ini kan mengatakan pembuluh darah juga. Ya, oke. Sana, Bu ya. Bangunnya tadi, lihat ya, kiri dulu baru bangun ya, jadi jangan langsung posisinya ya. Dan nggak dipegangin sama dokter akal ya. Dan untuk mencegah kakinya supaya tidak bengkak ya, mestinya tidur itu usahakan biarnya ke arah kiri supaya tidak menekan pembuluh darah. Nah, ketika duduk pun harus di sanggah ya. Ekstra hati-hati karena ibu hamil. Nah, ini kalau kaki nggak gantung, ini harus di sanggah kakinya. Ya, ini jangan sampai begini, harus lebih tinggi. Oh, lebih tinggi ya? Jadi bisa begini, mak. Ini agak tinggi, jadi segini. Jadi dia enak gitu ya. Harus lebih tinggi ya? Ya, nah, misalnya kayak gini, lebih tinggi. Oke. Nah, ini akan jauh lebih enak, ya kan? Nah, kalau supaya biar lebih enak, bawa aja handuk gitu ya. Kalau di sini kan enak, jadi buka sepatu bisa enak gitu. Dan jangan terlalu gerit terlalu lama. Karena gerit terlalu lama itu menyebabkan terjadi pengumpulan darah dan cairan di bawah nanti jadinya. Tekanan, Duk? Ya, kalau emang misalnya udah terlalu bengkak juga, emang ada baiknya emang kurangin garam ya. Karena itu juga bisa membuat penumpukan penahanan cairan di dalam badan kita. Nah, sebetulnya kalau bengkak sendiri, sekarang untuk orang hamil itu enggak terlalu berbaik selama tekanan darahnya baik. Dulu kita takut bahwa bengkak itu adalah gejala dari keracunan kehamilan ya. Tapi selama tekanan darahnya bagus, itu enggak apa-apa. Posisi ini juga? Ya, ini harus disanggai ya. Orang bakut juga jadinya makan asin. Padahal ya, masih sesukupnya saja. Karena memang garam itu menarik air. Jadi ya jangan terlalu banyak. Baik, terima kasih, Dok. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih. Baik, semoga sehat-sehat terus ya. Semoga sehat terus ya. Dan enggak terasa ya, satu jam kita sudah dengan pemeriksa. Dan saatnya nih kami pembetul diri. Saya Dr. Fitri Damai. Saya Dr. Arlind. Saya Dr. Haikal. Kita akan saksikan kabar pasar setelah ini. Iya, dan juga jangan lupa saksikan terus. Ayo hidup kita.